Selanjutnya, Sobdara, pasien terindikasi mengkonsumsi buah kecubung dan zat adiktif lain masih bertambah di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lehum. Hingga 17 Juli, total terdapat 56 pasien yang sudah mendapat perawata. Hingga Rabu siang, total pasien yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lehum, Kabupaten Banjar, yakni 56 pasien. Dengan rincian 4 pasien telah dipulangkan, 10 pasien rawat jalan, dan 2 pasien meninggal dunia. Sementara pasien yang dirawat inap saat ini yakni sebanyak 40 pasien, dan setiap pasien yang dirawat inap dengan indikasi mengkonsumsi kecubung dan zat adiktif lainnya harus didampingi satu anggota keluarga. Yang kita rawat di sini ada 56 pasien, kemudian 10 pasien dirawat jalan, 4 dipulangkan. Dan mungkin saya sudah sampaikan tadi, dari beberapa daerah, kemudian 2 meninggal. Jadi yang dirawat di sini, rawat inap itu sekitar 40 atau 40 pasien. Pihaknya juga menjelaskan perawatan dilakukan maksimal selama 2 pekan, hingga pasien dapat berkomunikasi dengan baik. Beberapa gejala pasien terindikasi mengkonsumsi kecubung dan zat adiktif lain, yang ditangani yakni tak sadarkan diri, berhalusinansi, hingga mengamuk. Nabila Seva, Kompas TV Bajar Baru, Kalimantan Selatan